Selamat datang kembali di Timeout Jordan Poole Gak bermaksud saya ini sebenernya untuk ngejinks anda Tapi guys Untuk mengatakan kelas hari ini Jelas kita membahas tentang Steph Curry Yang sudah 50 poin Tapi Warriors pasti belum bisa menang on the road Serta gue wajib banget nih Untuk membahas Boston Celtics Yang lagi on a very hot streak Mereka tiba-tiba menang 8 game in a row Jadi itulah dua bahasan utama kita Untuk kelas hari ini Tapi guys Mbak Dosen hari ini lagi puyong sekali Karena Udah 2 episode Timeout Belum 10.000 views Lalu juga hari ini pagi-pagi bangun Lihat angka members Hilang 120 orang guys Aduh Members gue pada kemana itu Semoga mereka akan kembali lagi kepada jalannya Tapi kalau kalian suka dengan Timeout Yuk join membership program gue Hanya 20.000 sebulan saja guys Dan kalian bisa support channel ini Agar Timeout bisa ada terus And of course kalian bisa join our exclusive community Hanya untuk member aja guys Ini kita ada Discord group Dimana kita suka gosip Suka bagi-bagi info basket Jadi kalian akan selalu stay updated Jadi gak akan rugi Dijamin guys 20.000 sebulan Kalian bisa membuat channel ini bisa berjalan Terus nantinya Amin So once again thank you so much Untuk semua members gue yang sudah Selalu setia Langganan setiap bulannya Gue udah gak sampe banget Untuk main pick up basketball Sama para members gue hari minggu ini So once again And I really appreciate support guys Everyone Yang Timeout gang Yang member semua Gue bener Berterima kasih sekali sih And of course Thank you so much for always Sticking with me And this channel Kalau gitu kalian mau masuk ke Comment of the day Comment of the day hari ini Datangnya dari Hartanto Kurniawan Cuma satu Yang dibutuhkan Clay saat ini Yaitu Jinx-nya Koro Ki Please help him Aduh Gue harus buka jasa Jinx emang ya Tapi Biasanya kalau diminta kayak gini Biasanya Jinx-nya gak berlaku Tapi gue doain Agar Clay Mening makin sayur Di game berikutnya ya Semoga that works So once again thank you so much Untuk Hartanto Kurniawan For the comment of the day Thank you so much Semuanya sudah meninggalkan Comment setiap harinya I really really appreciate Everyone Rock and troll Hari ini gue akan skip dulu Karena gue gak sempet nyari Karena udah malem guys Tadi gue abis ngeliput Bukit Sion Lawan SM Negeri 71 soalnya Jadi Halisnya Pastikan kalian support juga Video tersebut ya Dan kalau gitu Kita masuk ke materi utama Kelas hari ini Masih gak habis pikir gue Steph Carey Sudah 50 poin Tapi masih gak bisa menang juga Goal Steph Warriors Mereka hari ini Kalah lagi 130-109 Dari Phoenix Suns Warriors 0-8 guys On the road Let that sink in The defending champion Gak bisa menang On the road sekarang ini masih Dan rekodnya mereka 6-9 Sedikit perspektif Tahun lalu Warriors 15 game pertama Rekodnya 13-2 Jadi Jauh sekali Dengan kesuksesan mereka Tahun lalu Dan gue gak nyangka aja sih Jujur Startnya Warriors Akan kayak gini Karena gue dulu bilang Bahwa Warriors Kemungkinan besar bisa Back-to-back champion Tahun ini Tapi ternyata Defensinya mereka Hancur banget Dan maybe I don't understand Basketball Mungkin gue gak ngerti NBA Karena Warriors sekarang ini Di posisi ke-12 guys 12 Di Western Conference Di bawahnya Sacramento Kings Kayaknya Setelah gue Waduh Kacau banget Dan Defensinya Warriors Kenapa gue bilang sayur Karena Mereka hari ini Allowed 6 kali sudah Dalam season ini Jadi ini adalah 6 kalinya hari ini Mereka allowed Lawannya untuk mencetak 125 plus point Dan kita masih di 15 game Pertama Sedikit perspeksi Tahun lalu Itu Warriors hanya 2 kali 1 season 82 game Hanya 2 kali Membiarkan lawannya Mencetak 125 plus point Jadi of course The biggest problem The biggest biggest problem With the worst team this year Adalah Defense nya mereka Ini mungkin adalah Hari-hari Fancy Warriors Kangen dengan Mike Brown GP2 Autoporter Junior Dan juga mungkin Nemannya Belija Tapi gila men Kasian si Steph Curry Aduh Please give him Some help men Steph Curry Udah sampe gue panggilnya Steph Curry Karena dia Mencoba untuk Menggendong timnya Hari ini Dia 50 point Timnya masih kalah Double digit That's crazy Gak pernah kebayang sih gue Ada pemain yang nyatak 50 point Dan timnya masih kalah Double digit point Oke Steph 50 point Dan Clay Clay Jordan Poole Kevin Looney Andrew Wiggins Draymond Green Siapa lagi Ya 5 orang itu Kalau di combine Itu hanya 54 point Guys Jauh sekali Kontribusinya Yang diharapkan Sama Steph Curry Oleh temen-temennya Tapi It's just crazy Menurut gue Apalagi Jordan Poole Jordan Poole Main abis 36 point Guys Dia abis 36 point Season high Sekarang Dia hanya 2 point Di game ini Gila sih Itu bener Jauh banget Gak konsistennya Permainannya si Jordan Poole Clay hari ini 19 points Dia 19 point Tapi di quarter ketiga Tadi pas si Warriors Mulai comeback Ada beberapa quick shot Yang menurut gue Agak merusak Momentumnya si Warriors Tapi gue yakin Di Warriors Kayaknya gak ada yang berani Maki Clay sih Gak ada yang berani Pasti marahin Kayaknya lo ngapain sih Nembak cepet-cepet banget Kayaknya gak akan Yang berani sih Menurut gue sih Tapi Clay Thompson Sedikit stats Dari season ini Clay Thompson Baru mencetak 181 point Sedangkan Dia udah nembak 185 kali Jadi Attemptnya Clay Itu lebih banyak Ada poinnya Clay Must be his worst season Right This is probably His worst season Kalau menurut gue sih Berat banget sih Gue ngeliat Supporting cast-nya sih Warriors Mereka Betul-betul Bantu sih Si Steph Curry Karena jangan sampai Steph Curry Merasakan apa yang digeraskan Sama LeBron Last season Karena Sudah mulai keliatan Seperti itu sih Keliatan sekarang ini ya Dan hari ini Gue yakin Si Steve Kerr Momet banget Palanya mencoba Mencari solusi sih Mencari solusi Karena gue rasa juga Kayaknya sekarang leadership Dari Draymond Mungkin juga ada Agak kurang ya Sekarang ini ya Tapi Warriors hari ini Kena karir high Sama campaign Yang 29 point Lalu Mikkel Bridges Tiba-tiba bisa passing guys Sejak kapan Mikkel Bridges Mayannya passing-passing Begini 23 point 9 rebounds 9 asis Nyaris Dia triple-double Gila sih Itu mungkin Mungkin game terbaik Dengan Mikkel Bridges Dan tentu saja D-Book juga Was balling Dia 27 point Dan sans Sampai game hari ini Masih gak ada Chris Paul Tapi mereka Bisa mengalahkan Golden State Warriors Jadi Gimana ini Dapt Nation Apakah sudah mulai Pada panik Atau belum Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Oke Berikutnya kita Membahkan tentang Boston Celtics Yang continue To stay hot Setelah menang Atas Atlanta Hawks 126-101 Boston Celtics Seperti yang gue bilang 8 game winning streak Sekarang ini Gila sih Mereka gak ada Marcus Smart Gak ada Robert Williams Gak ada Malcolm Brockton Mereka mengalahkan Salah satu team Terkuat Di Eastern Conference Mereka menang Di homenya mereka Di homenya Atlanta Dan menangnya 25 point That That is just crazy Menurut gue Dan Game hari ini Menunjukkan Seberapa deep Tim Celtics ini Dan probably They are the deepest team I guess Di NBA sekarang ini Dan gue merasa Dia improve banget Daripada last season Hari ini Justin Tatum Had his worst shooting night Probably Lalu juga Jalen Byrne Hanya main 23 menit Karena dia Fall trouble terus Tapi Tetap aja gak ngaruh guys Tetap aja gak ngaruh Karena Bencels Celtics Hari ini Gue gak tau kemasukan apa Mereka step up banget sih Apalagi trio-nya mereka nih Luke Cornett Sam Hauser Dan juga Peyton Trichard Mereka bertiga field goalnya Combine 17-21 Luke Cornett OP banget sih 15 point 7 dari 7 field goalnya Dan 4 block shots Perfect game Menurut gue Dari Luke Cornett Hari ini Sedangkan Peyton Trichard Dan juga Sam Hauser 29 points Combine Offense Chelsea Bagus banget sih Menurut gue sih Dan dari kuat juga Step up hari ini Double-double 16 point Dan juga 10 assist Yeah man Just a rough night Untuk menjadi fansnya Si Atlanta Hawks Hari ini Si pemain Alton Hawks Hari ini 3 pointnya Hancur 7 dari 32 Trae yang 27 points Tapi once again Credit Kepada Joe Mazzulla Gue kira Mereka gak akan bagus Season ini Jujur aja Karena Kita tau ya Banyak dramanya Off season Lalu juga mereka Kehilangan Danilo Gallinari Yang cenderung ACL Dan kita tau Robert Williams Yang merupakan salah satu Defender terbaiknya mereka Juga belum main season ini Tapi ternyata Itu semua Gue salah Ternyata Boston Celtics Probably The best offensive team Dan juga probably One of the best team Sekarang ini Di NBA sih Luar biasa sih Credit sih Untuk Organization Celtics ini Yang bisa stay Consistent Dan juga bisa Bermain bagus Awal Ataupun juga bisa Startin bagus Di season ini Oke Shy Gilgis Alexander Dia kayak kebal Sama Jinx Timeout Kita puji-puji Main di Timeout Hari ini Gak ada obat guys 42 poin Serta Game winning Step back 3 point shot Tadi at the end Di depannya Monte Mars That was really cold Gila sih Shy sih lagi jago banget sih Holy shit man This guy is playing Some great basketball Shy 42 poin 7 assist 6 rebound Oke sih Menang 121 120 atas Washington Wizards Shy is averaging 32,3 Poin per game And of course Dia juga nembaknya 54% Aduh I wish I wish Shy masih main Untuk Lost Angels Clippers Gua sih Oh my goodness I miss watching Shy sih Di Clippers sih Tapi Menurut gua Shy wajib banget Si All Star Walaupun gua gak peduli Ntar Pas lagi All Star break Itu recordnya Oke sih Berapa gua gak peduli Tapi gua yakin Dia harus masuk ke All Star Tahun ini sih Dan kira-kira Apakah Dia bisa masuk ke MVP conversation Atau tidak Menarik sih Kalian bisa tulis di comment section Nanti di bawah Oke sih Thunder berhasil comeback Dari ketinggalan 15 poin Tadi di bawah kedua Sedikit dunder Untuk Washington Wizards Hari ini ya And then of course Ada apa nih dengan Cavaliers Guys Setelah mulai 8-1 Rekornya Sekarang ini Tiba-tiba jadi sayur Dan mereka On a 5 game Losing streak Hari ini mereka kalah Dari Milwaukee Bucks 113.98 Dibantai sama Brooke Lopez Yang 29 poin 7 dari 9 3 poin Dan juga 3 block shot And Jordan Nolra Out of nowhere Tiba-tiba hari ini juga jago Dengan 21 poin Hari ini tapi Jaganya bagus banget Jaga si Giannis sih Si Cavaliers Tapi ya Kenapa Brooke Lopez aja sih Cavaliers juga keliatannya Offense mulai stagnan Udah mulai main sendiri-sendiri juga Banyak ISO Yang menyebabkan Banyak Bad shot selection Menurut gue sih Dan sekarang Rekornya Saat ada Donovan Mitchell Dan juga Darius Garland Bermain bareng Itu Rekornya mereka Hanya 2 Dan 5 Duh Dan percentage shootingnya Mereka juga Turun Saat mereka Dua guard itu main Does that mean anything To you guys Or not Karena menurut gue sih Kayaknya enggak lah ya Kayaknya mereka masih mencari Kemistrinya Mencari ritmenya juga Kita tau kan Darius Garland Sempat miss some times Early in the season Tapi agak Gak takut sih Perimeter defense-nya Cavaliers juga Hancur sih menurut gue sih Tapi memang Gak ada Jared Allen Berkampangan rumah sih Untuk defense-nya si Cavaliers sih Mereka Butuh Jared Allen To come back ASAP Mau hal lagi cenderah Angkle ya sekarang ini ya Dan Jared Allen Ada di team fantasy gue Jadi gue juga butuh dia Untuk main Ya men Defense-nya Cavaliers Menurut gue Much-much better Sampai dari Jared Allen Hari ini Mereka kalah rebound Rebound-nya kalah jauh 52-34 Lalu bench-nya mereka Juga di outscore jauh Yaitu 45-20 Dan itu menurut gue Jadi pembeda Di game tadi Ini Oke ada beberapa Quick news aja Yang pertama Kyrie Ternyata cuma ada satu Quick newsnya Kyrie kabarnya Udah mau main lagi guys Tadi gue baca Dari postingannya Watch Udah tahap terakhir nih Untuk bisa bergabung lagi Dengan Brooklyn Nets Jadi kabarnya kok Lari minggu deh Jadi kan besok Mereka akan lawan Portland ya Next game-nya itu Kayaknya Kyrie Udah bisa main Karena Kady juga Butuh bantuan sih Karena Kita tak main Abis dibantai Nets sama Sacramento Kings Sakramento Kings Itu ngolak-ngolak main 153 poin That's a lot of points guys Gila sih Jadi Jadi Kady pasti butuh bantuan sih Karena Di wawancaranya Mereka membeli ceripor pun Dia bilang Lu bayangin ya Starting lineup Nets itu Ada Royce O'Neill Joe Harris Nick Claxton And Edmund Summer And then me No disrespect Tapi Do you expect us to win Jadi mereka butuh Kyrie Irving I think Kyrie Irving Kalau memang sudah Nantinya bisa fokus Ke basket lagi I think he could really help The Brooklyn Nets So itu adalah Berita-berita NBA Yang gue ingin bahas hari ini Sekarang kita akan masuk ke prediction Terakhir itu Aduh kalahnya setengah poin guys Nyesek banget Waktu itu gue pilih Portland ya Plus 7 setengah Ternyata Portland menangnya Cuma 7 poin Lawan si Santo New Spurs Jadi awesome Besok ada 3 game Besok ada 3 game Besok kita pake Teori bounce back lah ya Setelah ke bawah bulan 153 poin Nets besok Kayaknya harus di jago Mereka juga ada baru aja Ada Players Meeting Only Ngomongin tentang Ben Simmons Mereka berharap Ben Simmons Bisa kontribusi lebih banyak Jadi Harusnya besok Nets oke sih Jadi gue besok memilih Nets Plus 2 setengah Melawan Blazers Semoga tepat sasarannya Good luck everybody Dan Top style Selanjutnya gue juga akan skip dulu Karena kita langsung ke Player of the Day Of course we gotta give it to Shai right 42 poin 7 asis 6 rebound And 1 game Winning 3 point shot Di second half Tadi gue gak salah Shai itu nampaknya 9 dari 10 field goalnya Untuk membawa Casey Comeback dari Ketinggalan 15 poin And that is why He is our player of the day Timeout geng Itu dulu untuk kelas timeoutnya hari ini Hopefully you guys enjoy Hopefully you guys Belajar sesuatu dari kelas hari ini So once again Thanks so much guys Udah baik sekali Untuk bisa meluangkan waktunya Untuk nonton Ataupun juga ikutan Kelas timeout setiap episode nya Really appreciate everybody Have a good night Have a nice rest And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye